PENAMPILAN TIMNAS INDONESIA Penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tinggal menunggu waktu saja. Pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal berhadapan dengan Irak pada 15 Januari 2024 mendatang. Namun dengan mepetnya jadwal Piala Asia 2023, Timnas Indonesia justru dibuat ketar-ketir. Pasalnya skuad Indonesia saat ini belum benar-benar komplet. Tim asuhan Shintayong masih terus menunggu kedatangan back kanannya, Shane Patinama. Sebagaimana diketahui, Patinama sudah hadir dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki pada 21 Desember 2023 lalu. Namun pria berdarah Manado itu meminta izin untuk kembali ke Belanda lantaran menunggu ibunya yang jatuh sakit. Shane Patinama sendiri merupakan salah satu pemain yang akan diandalkan ST untuk mengisi pos back sayap kanan. Sebenarnya Indonesia punya sosok lain yang juga bisa menghuni posisi tersebut. Sebelumnya ST selalu mengandalkan Asnawi Mangkualam yang juga bertindak sebagai kapten Timnas Indonesia. Namun menjelang kick-off Piala Asia 2023 ini, kondisi kebugaran Asnawi Mangkualam belum 100 persen. Untuk itu Timnas Indonesia was-was dalam menyambut kick-off Piala Asia 2023 melawan Irak pada 15 Januari mendatang. Mereka tak punya stock back sayap kanan natural yang bisa ditempatkan di sana. Pelatih Shin Taeyong hanya bisa berharap Shane Patinama bisa segera kembali ke Squad Indonesia untuk Piala Asia 2023. Atau, ia juga bisa mengharapkan kondisi Asnawi Mangkualam segera membaik. Ada tanda-tanda terkait kepulangan Shane ke Squad Indonesia yang saat ini berada di Qatar. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto memberikan kabar tersebut. Nova Arianto mengatakan bahwa kondisi Ibu Shane saat ini telah membaik, sehingga pemain Viking FK itu akan segera bergabung bersama Timnas Indonesia di Qatar. Kita masih menunggu situasi dari Ibu Shane, kata Nova Arianto saat dihubungi Tribunews, Kamis, 11 Januari 2024. Ibu Shane kondisinya dikabarkan sudah membaik. Jadi saat ini kita tinggal menunggu saja kapan Shane bisa hadir di Qatar, Beber Nova Arianto. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong menjelaskan soal Shane Patinama yang masih absen. Menurut Shin Taeyong kondisi Shane tersebut cukup sensitif, sehingga ia tak dapat berbicara banyak. Ini situasi yang sangat sensitif untuk Shane. Jadi, saya tidak bisa banyak berkomentar, tutur Shin Taeyong, yang dikutip dari laman PSSI. Selama absen, Shane Patinama telah melewatkan tiga pertandingan uji coba Timnas Indonesia. Dua laga ia lewatkan saat Timnas Indonesia kalah 0-4, dan 1-2 atas Libya saat di Turki. Kemudian Shane juga absen dalam kekalahan Timnas Indonesia 0-5 kontra Iran di Qatar. Absennya Shane Patinama, membuat Timnas Indonesia kini hanya memiliki dua pemain yang berposisi sebagai fullback kiri. Keduanya adalah Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Meski sudah absen cukup lama, Shin Taeyong tetap mendaftarkan Shane Patinama dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia. Dengan demikian, Shane masih menjadi bagian Timnas yang akan berjuang di Piala Asia 2023. Pibun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.